Waktu itu saya pernah memergoki suami saya dan mantan pacarnya di dalam rumah kontrakan kalau mereka habis melakukan mesum. Saya ini punya penyakit kritis dan dokter mendiagnosa saya sakit kankerah. Umur saya nggak lama lagi. Jujur, ada kendala besar dalam diri saya. Saya pernah kecelakaan jatuh dari motor, setelah itu saya nggak bisa bangun. Semenjak pacaran sama Maya, itu saya mulai bangun dikit-dikit. Jadi selama ini Maya itu penyelamat burung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uyakuya di Hipnotis Uyakuya. Dan kali ini ada Maya dan juga Iskandar ya? Ini soami istri apa gimana? Ya, lagi pendekatnya aja. Oh, bukan soami istri? Belum. Umur kamu berapa? Umur saya 40 tahun. Kamu? Iskandar masih 35. 35? Oh, lebih muda diberondong nih? Iya. Apa yang kamu suka sama siapa? Siapa namanya Maya ya? Iya. Iya. Iya, karena dia cantik yang pertama gitu. Baik juga dong. Iya. Dan menarik juga. Tapi mau suka sama yang lebih tua? Iya sih, lebih dewasa. Ya, walaupun dia lebih tua dari saya. Tapi dia belum pernah menikah. Dia masih perawan. Oh, belum pernah nikah? Oke, oke, oke. Ya udah. Kita hipnotis ya? Iya. Oke. Dan kalau begitu, sebelum kita hipnotis Maya dan Iskandar, saya juga minta doang-doang buat pemirsa saya. Kalau saya juga mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI. Jadi, untuk warga Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan semua WNI, PMI yang ada di luar negeri bisa coblos saya Uya Kuya dari Partai PAN. Untuk DPR RI, kata surat suaranya warna kuning DPR RI dibuka, cari dulu partainya, Partai PAN nomor 12. Nah, di bawah Partai PAN cari nomor 2, Uya Kuya, coblos nomor 2. Ingat ya, yang di coblos saya-nya, Uya Kuya nomor 2-nya. Nama atau nomor salah satu. Bukan di partainya, tapi di saya-nya. Oke? Dan untuk istri saya juga, Astrid Kuya mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI. Untuk Dapil Jakarta Selatan, untuk Kelurahan Setia Budi, Pesanggerahan, Kebayaran Lama, Kebayaran Baru, dan Cilandak yang buat yang ada di sana tuh. Dukung istri saya, coblos ya. Caranya cari kata surat suara yang warna biru, buka, nanti ada banyak partai tuh. Cari yang partai nomor 12, PAN. Di bawah PAN-nya ada nomor 2, Astrid Kuya. Coblos. Oke? Untuk kalian-kalian yang pengen nanti 5 tahun ke depan diurusin. Bukan ketemu DPR, DPRRD, DPR RI yang udah jadi, ngilang, gak muncul lagi. Makanya, kalau kita kan udah tahu apa yang kita urusin selama berapa tahun terakhir ini, bisa lihat berita dan YouTube-youtube kita. Kita bantu orang apa aja, kasus-kasus apa yang selesai sama kita. Oke? Nah, dan sekarang Maya, siap? Oke? Siap? Tarik lapasnya di dalam daya hidung. Buka matanya. Tarik lapasnya di dalam daya hidung. Keluarkan daya mulut, dan... Tidur. Ya nih, saya juga bingung nih, kenapa sih bisa dibawa ke sini? Oh, mas gak tahu. Gak ngerti gitu? Kak, gak ngerti sih. Yaudah, mungkin dia yang ingin diungkapkan ya. Oke, yaudah. Apa sih, Maya, yang ingin kamu katakan sebenarnya apa? Saya mau ngungkapin unek-unek apa yang sama ini, saya gak bisa bilang ke Mas Iskandar gitu. Sebenarnya juga keluarga Iskandar tidak melestui hubungan kami, dan tidak suka sama hubungan kami berdua. Iskandar sebelumnya udah pernah naik, Iskandar? Belum. Belum pernah? Belum. Oke, kalau kamu sendiri, umur 40 tahun, emang benar berlumperan nikah? Sebenarnya, saya seorang janda yang mempunyai dua orang anak. Dua anak, janda. Jadi Iskandar selamanya gak tahu kamu janda? Gak tahu, om. Saya adalah janda. Anak kamu berapa umurnya? Anak saya yang pertama, umurnya udah 8 tahun, yang kedua 6 tahun. Iskandar tidak mengetahuinya. Anak saya takut kalau dia tahu, dia akan kecewa dan ninggalin saya. Kenapa kok kamu sampai teganya ngebohongin saya? Oke. Kenapa kamu tega ngebohongin atau gak jujur selama ini? Iya, karena saya tahu Iskandar itu belum pernah menikah. Orang tuanya juga menginginkan sama perempuan yang masih single atau belum pernah nikah. Dan saya juga pernah dengar dari salah satu saudaranya, kalau Iskandar pernah sampai tiga kali mau menikah, itu gagal. Gara-gara karena mau menikah sama seorang janda. Makanya itu saya takut dia kecewa lagi dan ninggalin saya. Saya juga jujur, udah sayang sama dia. Tapi, saya juga bingung kalau dia tahu posisi status saya, saya harus bagaimana. Karena saya punya masalah trauma. Kenapa trauma? Sama mantan suami saya. Dulu, lama menikah dengan mantan suami saya, suami saya pernah berselingkuh dengan mantan pacarnya. Sering lakukan ke DRT juga. Waktu itu saya pernah memergoki suami saya dan mantan pacarnya di dalam rumah kontrakan, kalau mereka habis melakukan mesum. Saya tampar suami saya itu, malah suami saya itu membela wanita itu, sampai saya disuruh pulang dan diseret untuk keluar dari rumah. Sampai saya hampir mau digetok pakai helm. Saya sering banget bilang sama dia untuk suruh tinggalin mantan pacarnya. Tapi, lebih membela mantan pacarnya itu. Intinya kamu cerai sama dia kan ya? Iya. Oke, dan Iskandar tadi kenapa kamu? Sekarang sama Iskandar, gimana perasaan kamu? Kan Iskandar juga kayak gitu kan? Iya, itu dia. Sifatnya Iskandar itu agak temperamental juga dan emosional. Saya jadi trauma juga kalau nanti menikah sama Iskandar itu, dia akan melakukan seperti apa yang mantan suami saya lakuin. Dan saya juga sebenarnya gak mau nyusahin Iskandar. Suami saya itu sudah banyak meninggalkan hutang-hutangnya di atas nama kan saya. Jadi mau gak mau saya harus membayarnya. Saya tidak mau memberatkan Iskandar. Karena saya juga belum mengenalkan juga kedua anak saya. Takutnya nanti dia juga gak terima kedua anak saya. Takutnya juga dia cuma hanya sayangnya sama sayangnya doang. Apalagi emang, cuma gara-gara lu janda aja. Kan lu belum coba, siapa tahu. Gak masalah si pacar lu ini terima status lu. Tapi setelah saya pacaran sama Iskandar, saya baru tahu juga kalau Iskandar itu sebenarnya tidak mau menikah dengan seorang yang janda. Saya gak mau salah kok walaupun kamu janda. Karena orang tua saya juga bakalan bisa nerima cucu nantinya. Maksudnya? Orang tua saya mau punya cucu dari istri saya, walaupun dia janda. Begitu? Iya. Dia karena gak masalah tuh dia. Walaupun janda dia cuma pengen punya anak dari kamu. Iya. Tapi saya ini punya penyakit yang sangat kritis dan dokter mendiagnosa saya itu sakit kanker rahim. Saya sudah tidak bisa punya perturunan lagi. Saya juga mau kok ngerawat anak-anak kamu. Oke, tapi Iskandar gak keberatan tadi katanya. Ngerawat anak-anak kamu gitu. Iya mas, tapi saya juga takut umur saya gak lama lagi. Ya awalnya saya juga cuma nanya manfaatin Iskandar doang. Tapi lama-lama saya sayang, tapi saya juga gak mau dia kecewa dan sedih atas semua apa yang udah menimpa saya ini. Saya juga takut kalau saya udah meninggal duluan, itu bagaimana? Yang saya tahu Iskandar itu udah sangat mencintai saya. Tapi kan, misalnya emang kita gak tau takdir ya. Misalnya lu mesti gak ada gitu ya. Tapi at least anak-anak kamu ada yang ngerawat bapaknya. Iskandar juga gak masalah kan? Dia, lu harus ngerawat anak-anaknya dia. Kenapa lu diem? Saya kaget mas, denger cerita dia mas. Kalau dia sakit? Iya, kalau dia sakit. Selama kenal Iskandar, sepertinya mas Iskandar itu bukan sosok seorang ayah yang bisa melanjutkan sebagai ayah dari anak-anak saya. Saya agak ragu dengan dia mas. Gitu ya? Dan kalau boleh jujur, sebenarnya saya juga lagi deket sama seseorang. Dia duda dan bisa nerima kedua anak saya. Siapa itu orangnya? Lu deket sama siapa? Orangnya siapa? Mas Iskandar juga tahu ke orangnya. Dia orang yang paling deket sama Mas Iskandar kalau kerja di kantor. Siapa? Pak Yudi. Atasannya Mas Iskandar juga. Atasannya? Itu bos saya. Bos kamu? Iya. Kamu cinta sama Pak Yudi itu? Enggak, enggak cinta. Cuma dia hanya membantu untuk biaya-biaya hidup anak saya. Anak-anak kamu gimana ke Pak Yudi ini? Kenal? Kenal, mereka juga udah lebih deket sama Pak Yudi. Dia juga sering main ke rumahnya. Tapi tahu Pak Yudi kalau kamu pacar Iskandar? Tahu sih Mas, saya juga kenalnya dari Mas Iskandar. Oke, oke. Yaudah. Kalau gitu, sorry nih Iskandar. Ini kan faktanya nih. Oke, yaudah. Kalau gitu, Lo harus menetapkan hati lo gitu loh. Umur sih gak ada yang tahu ya. Gue ngerti lo memikirkan anak lo. Kalau nanti lo gak ada, anak lo sama siapa? Tapi bukan berarti kita harus memanfaatkan orang lain untuk hal seperti itu. Sekarang Pak Yudi juga gak tahu kan kalau lo sakit. Ya, karena Pak Yudi juga pasti deket sama anak-anak lo, perhatikan sama anak-anak lo karena dia tahunya dia sayang sama lo. Gini, anak lo kan juga nanti tumbuh besar juga bukan hanya persoalan materi. Kita juga gak tahu kalau Pak Yudi nanti juga akan bersikap baik sama anak lo kalau memang tidak sama lo. Kita gak tahu. Sekarang intinya gini lah. Gunakan cara-cara yang baik. Apalagi dia berhubungan dengan anak-anak kita. Gue tahu, mungkin maksud lo baik untuk kepentingan anak-anak lo tapi caranya salah. Jangan kita melakukan sesuatu yang maksudnya baik tapi dengan akhirnya menyakiti orang lain. Itu aja. Lo harus jujur. Jujur sama diri lo sendiri. Katakan sama diri lo sendiri. Tanyakan sama diri lo sendiri apakah ini cara yang benar dan baik juga dan berkah juga buat anak-anak lo nanti. Ya. Kenapa selalu dalam diri hidung? Iya. Luarkan diri gue dan bang. Pokoknya aku gak peduli walaupun Pak Yudi mau nikah sama kamu walaupun kamu janda tetap aku sayang kamu. Aku cerita soal Pak Yudi juga. Iya, aku cerita. Maafin aku ya. Aku gak bermaksud nyakitin perasaan kamu. Aku cuma hanya pengen jujur aja kalau aku itu cuma seorang janda yang punya dua orang anak. Itu aja. Sekarang gini. Kamu cinta sama dia? Iya. Saya cinta sama dia. Oh, diknotis disini. Ayo disini. Oke. Kamu siap ya? Lihat sini juga. Buka, buka. Tarik lapisan dalam diri itu. Keluarkan yang boleh dan... Oke, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Apa yang pengen lo katakan? Setelah dengar dia janda dia juga berhubungan sama bos lo. Ya, walaupun dia janda tetap saya juga suka sama dia. Sudah terlanjut cinta sama dia saya gak peduli walaupun orang lain bilang apa juga. Walaupun dia janda punya dua anak? Ya, tetap cinta juga dan sayang. Tapi tadi dia bilang katanya lo pernah gagal nikah cuma gara-gara lo pacarannya sama janda. Ya, itu sih dulu. Tapi sekarang, mas. Saya ingin mengikuti kata hati saya sih. Dulu aku gagal nikah karena orangtuaku sangat egois. Sekarang? Orangtuamu memang setuju? Ya, sebenarnya sih orangtua kagak setuju. Cuman aku nekat aja sih. Ya, mungkin takdir saya juga sama janda. Karena dulu saya pernah pacaran sama janda-janda juga sih. Lo gak pernah pacaran sama gadis gitu loh? Mungkin selalu emang ketemunya sama janda gitu? Ya, dulu sih pernah pacaran sama seorang gadis namanya Rina. Rina? Oh, kenapa itu gak jadi? Ya, saya sebenarnya udah pengen serius sama Rina. Tapi orangtua saya udah setuju. Tapi Rina-nya dia selingkuh dengan cowok lain. Ya, yang bikin aku kaget. Dia selingkuh dengan bos aku sendiri. Yudi itu namanya. Tuh, Rina itu selingkuh dengan Yudi. Bos kamu itu. Yang sekarang berhubungan sama Maya. Gitu. Iya, seperti itu. Dan Rina itu sebenarnya udah nikah siri dengan Pak Yudi. Bahkan tadi lo kaget juga waktu Maya ternyata deket sama Yudi juga. Iya, sempet kaget. Pak Yudi itu orangnya sih brengsek gitu. Iya, semua gadis dan janda disikat-sikat semua sama dia itu. Jadi cuma mau enaknya doang itu. Oke. Sekarang tapi denger tadi cewek lo ini juga lagi deket sama Yudi segala macam. Lo gimana? Ya, justru saya ingin cepat-cepat nikahi si Maya biar dia tidak terperangkap oleh jebakan Yudi. dan kalau saya boleh jujur ada kendala besar dalam diri saya. Kendala besar dalam diri kamu? Apa? Masalahnya apa? Ya, saya pernah kesilakan jatuh dari motor setelah itu itu saya gak bisa bangun. Hah? Gak bisa bangun. Hah? Dan ada gangguan di syarapnya. Ya, tapi saya semenjak pacaran sama Maya itu saya sudah bangun. Mulai bangun dikit-dikit. Oh, gitu. Ya, jadi selama ini Maya itu penyelamat burung saya. Oh, gitu. Tiba-tiba tuh? Oh, iya, iya. Ada aja gitu ya. Ya udah, jangan gini nih. Lo harus jujur sama Maya. Kalau mau terima lo pengakuan Maya tadi, Maya pernah... Iya, tadi pernah nikah, punya anak dua, segala-galanya. Lo mau gak apa-apa lo merawat anaknya Maya? Ya, gak masalah sih. Saya tetap ingin merawat anaknya Maya. Yang penting burung saya bisa selamat. Tapi kalau misalnya Maya ternyata umurnya gak lama lagi? Iya, namanya umur juga gak ada yang tahu, kan. Saya percaya karena kekuatan cinta bisa menyembuhkan segala penyakit. Contohnya burung sayang yang tadi gak bangun tiba-tiba bisa bangun. Oke, oke. Yaudah. Yaudah. Kalau gitu, ungkapkan aja perasaan lo habis disama Maya. Tarik napas yang dalam dan hidup. Luarkan dari mulut dan bangun. Maafin aku ya, Mas Is. Aku juga udah banyak banget kekurangannya. Dan kamu adalah pria yang tepat untuk aku dan anak-anak. Yaudah, Mas Is. Maafin aku ya. Aku juga salah. Aku udah seringkuh dari kamu. Mau kan kamu maafin aku? Kamu mau gak menikah sama aku? Iya, mau, Mas. Belukan dong. Maafin aku ya. Ih, maju. Apaan sih? Apaan sih? Kenapa? Tau. Oh, iya, iya, iya. Yaudah. Gue ngerti, gue ngerti. Yai, iya. Oke, udah guys. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.